Terima kasih. Yang dahulunya hanya gembel gitu ya, pengemis jalanan, kok bisa melakukan suatu hal untuk orang banyak gitu, sedangkan untuk kehidupannya sendiri susah. Setengah 8, langsung ke rumah dede, ngambil dede gitu, ngasuh, ngasuh dede Haikal. Setelah itu, saya pergi ke ibu-ibu May Darling melihat pekerjaan mereka rapih atau ada masalah atau enggak. Hai Darling! Ini Darling langsung nyambut nih. May Darling itu masyarakat sadar lingkungan. Ibu gagas itu maksudnya, supaya orang itu mau lebih peduli lah dengan sampah. Terus juga ingin membuat ibu-ibu itu lebih kreatif. Ibu ingin mengganti persepsi orang bahwa sampah itu musuh. Jadi ingin bahwa sampah itu adalah berkah gitu buat kita semua. Ketiga anak saya tuh sakit. Ucup, kalau Ucup mah itu autis dari kecil itu memang badannya kuat, sehat. Kalau dulu mah dia enggak bisa bicara, baru bisa bicara tuh setelah kelas 2 SD. Kalau si Bungsu, Ani, nomor tiga, ternyata diponi sama dokter, ibu, anak ibu ini miliki penyakit radang otak. Katanya kalau ini anak, kalau enggak diobatin gitu, ya enggak tahu gimana ya dokter bilang gini, ini anak bisa idiot. Kalau Ayu. Ketauan penyakit pengerasaan hati itu waktu di USP, ternyata hatinya kayak batu hitam gitu. Kan dulu kan suka nahan lapar gitu kan. Kalau ada nasi, makan. Nggak ada nasi, ya puasa dulu. Nunggu mama gitu. Nahan lapar, gasnya naik ke hati, ya hatinya beku gitu. Awang buat beli makanan bergiji tuh, duitnya dari mana? Dulu kan enggak punya duit gitu ya. Yang kita makan asal nemu aja deh gitu. Dengan beriringnya waktu gitu ya, di saat dulu ibu berpikiran susah gitu ya, kita punya anak kecil-kecil. Udah dengan problemanya macem-macem. Tetapi ketika berpikir, mulai memikirkan orang lain juga ingin berbagi, ya Alhamdulillah. Seiring waktu malah Allah pun memberikan kebaikan juga. Ani, Ani berangsur, yang dulu kepalanya botak gitu ya, rambutnya rontok terus. Sekarang berangsur, rambutnya udah mulai bagus, tumbuh lebat. Kuncil di bawah, udah rapi dah. Yang paling ibu senang adalah ketika makan malam ya, kita ngumpul semua. Zaman dulu waktu di jalan, kita makan, nunggu pemberian orang. Pokoknya di target lah, satu hari kita paling mengeluarkan buat makan 5 ribu. Buat sekeluarga, itu targetnya itu. Kalau kemarin-kemarin, ya kalau sekarang ya Alhamdulillah bisa bersyukur. Kita bisa makan sayur, kadang ada tahunya, kadang ada dagingnya, ya Alhamdulillah. Lebih dari syukur lah pokoknya mah. Kenapa saya nyebur di sampah gitu ya? Nyebur di sampah itu ya karena, awalnya ya karena melihat bapak yang setiap hari mengeluh, pusing dengan nungsan sampah. Terus ketika ibu datang ke tempat sampahnya, ibu kaget. Tepat sampahnya sangat potor. Kami operasi dari mulai jam 4 pagi sampai jam 7. Lalu kita pilah, terus sampai itu bisa dibagi-bagi menjadi 3 bagian, yaitu organik, non-organik, barang yang bisa didaur ulang. Semenjak tahun 2010, kan kita mendapatkan bantuan biogas ya. Sekarang sampah organiknya bisa kita masukkan ke dalam biodigester. Jadi nanti akhirannya jadi pupuk sair, ke atas jadi gas, bisa dipakai buat masak. Ya setidaknya rumah yang paling dekat dengan tempat sampah itu tidak hanya mendapatkan baunya, tetapi mendapatkan manfaat. Ini adalah foto satu minggu sebelum kita datang ke Bandung dan menjadi gembel di jalanan. Kadang kalau lihat foto itu miris, antara miris sama juga sekarang selalu ibu syukuri dari kehidupan kita yang dari gembel, kita bisa bangkit lagi. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.